Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin memperkenalkan diri, nama saya Wiwit Saya dari kelas B3 2019 Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ethic of Interpreter Atau Ethica Seorang Interpreter Penerjemah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang mengalibahasakan Atau bisa juga disebut juruterjemah Pada umumnya, profesi penerjemah banyak sekali Namun, yang akan saya jelaskan hanya jurubahasa atau interpreter Interpreter adalah, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai jurubahasa Adalah media penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa target secara lisan Ia berbeda dengan translator atau penerjemah dalam segi media yang dipakai untuk menerjemahkan Interpreter akan menerjemahkan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran secara langsung atau oral Lebih sederhananya, interpreter adalah seorang jurubahasa Yang mengalihkan bahasa lisan dari bahasa satu ke bahasa lainnya Dalam waktu dan tempat yang sama Tak bisa dipungkiri bahwa keberadaan seorang interpreter memang sangat penting Bahkan lebih dari penerjemah sekalipun Interpreter bisa diperlukan oleh siapa saja Termasuk perusahaan ataupun mitra usaha lainnya Yang ingin melancarkan komunikasinya dengan mitra lainnya Secara langsung dan tanpa menunggu waktu lebih lama Oleh karena itu, seorang interpreter tentunya harus menguasai berbagai bahasa Dengan efisien, pasih, akurat, dan benar tentunya Penerjemah harus menguasai pengetahuan umum Seperti tentang kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi Penerjemah yang berspesialisasi misalnya hukum, teknik, atau kedokteran Harus menguasai substansi yang diterjemahkannya Di sini pentingnya sebagai interpreter harus benar-benar bersikap profesional Dengan memberikan hasil terjemahan yang baik dan benar Serta dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak Kedisiplinan sangat berlaku untuk jurubahasa Seperti pelafalan dan ada suara yang tegas Tidak bersikap malu-malu atau kurang percaya diri Karena tentu akan memengganggu pihak yang membutuhkan jasa profesi mereka Dalam perkembangannya, penerjemah juga berperan dalam bidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi Oleh karena itu, penerjemah memiliki tempat yang strategis dalam kehidupan masyarakat Sebagai bidang yang makin diminati, penerjemah menuntut adanya kode etik profesi Tersendiri untuk melindungi penerjemah Yang dimaksud dengan kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dalam kaitannya dengan profesi Bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya Biggs dan Blosser pada tahun 1986 mengemukakan tiga fungsi kode etik Yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi Ada tiga kode etik profesi penerjemah yang dibuat oleh Himpunan Penerjemah Indonesia Pertama, etika untuk menjunjung tinggi dan menerapkan asas-asas Pancasila Sebagai contoh, walaupun pemakai jasa profesi berasal dari Amerika Tetapi tidak mesti penerjemah tersebut bersifat melebihkan negara Amerika Dan mungkin malah menjelek-jelekan negara Indonesia atau negara lainnya Nah, sifat itu tentu tidak menjunjung negara Indonesia Kedua, etika untuk memiliki perilaku etis yang patut dan praktis bisnis yang sehat Sebagai contoh, sebagai interpreter harus memiliki sifat yang sopan terhadap pihak lain Tidak semena-mena terhadap pihak lain karena menganggap penerjemahlah yang paling pintar Untuk praktis bisnis yang sehat Contohnya adalah penerjemah harus menolak menerjemahkan jika terjemahan tersebut Diduga dapat merusak nilai-nilai budaya bangsa Indonesia maupun negara lain Ketiga, etika untuk tidak memanipulasi pesan yang terkandung di dalam bahasa sumber Sebagai contoh, penerjemah tidak boleh merekayasa hasil terjemahan Dan harus sesuai dengan bahasa sumber aslinya Kemudian ada beberapa prinsip umum yang berperang sebagai kode etik penerjemah Pertama yaitu kerahasiaan atau konfidensialitas Seorang penerjemah tidak boleh mempublikasikan informasi yang diperolehnya selama penerjemahan tanpa izin klien Kedua, kualitas Seorang penerjemah harus selalu berusaha menghasilkan terjemahan yang terbaik Ketiga, imparsialitas Seorang penerjemah harus bersikap objektif dalam setiap penerjemahan Keempat, akurasi Seorang penerjemah harus berusaha melakukan penerjemahan seandainya Dengan mempertahankan makna dan gaya bahasa narasumber Kelima, profesionalitas Seorang penerjemah harus bersikap sopan dan ramah kepada klien Menjelaskan perannya kepada klien Mempertahankan makna yang terkandung Keenam, pengembangan profesi Seorang penerjemah harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya Dan selalu mengevaluasi dan serta memperbaiki kinerjanya Ketujuh, kompetensi Seorang penerjemah harus menolak pekerjaan yang tidak mampu dia kerjakan dengan kualitas terbaik Kedelapan, solidaritas profesi Penerjemah harus saling menghormati dan menghargai diantara rekan-rekan seprofesinya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum Wr Wb